Kita sudah kemarin sudah membaca ya bagaimana akhirnya ya Daud melarikan diri ke ya kotanya orang Filistin karena Daud berpikir ya satu saat aku ini bisa saja dibunuh oleh Saul ya karena Saul tetap mendendam akhirnya Daud lari di ya tempatnya orang Filistin di kota Gad karena dia tahu bahwa ya pastilah Saul tidak akan mengejarnya ke sana sampai di sana Daud itu berlindung kepada Raja Akis dulu juga pernah ya tetapi kali ini Daud disambut oleh Raja Akis karena Raja Akis berpikir dia akan memanfaatkan Daud untuk berperang melawan orang Israel karena Daud sudah dimusuhi oleh Saul Raja Israel bahkan Daud mau dibunuh oleh seluruh orang Israel Raja Akis mau mengambil kesempatan itu dia pikir Daud ini sudah terluka dia bisa mengambil ya sebuah kesempatan menyuruh Daud untuk berperang melawan ya orang Israel sendiri kemungkinan ya dia berpikir bahwa Daud ini sudah terluka sehingga ya dia sakit hati dengan orang Israel dan dia bisa menjadi kaki tangan namun ya ternyata kita tahu bahwa komitmen Daud kepada Allah itu yang membuat Daud tidak mau berhianat dalam hidup ini banyak orang-orang ketika sudah kepepet tertekan terjepit mereka rela berhianat menghianati saudara menghianati teman bahkan menghianati orang-orang yang sudah berbuat baik tapi kita belajar dari Daud malam ini Daud tidak mau berhianat Daud tetap memilih untuk setia kepada bangsa Israel kenapa? karena komitmen Daud kepada Allah bukan kepada bangsa Israel tetapi kepada Allah Daud juga komitmen kepada ya Tuhan kepada bangsanya bahkan sehingga ya Daud tidak mau menyerahkan ya bangsanya sendiri ketika Akis meminta Daud berperang melawan bangsa Israel Daud tidak melakukan itu bahkan sebaliknya Daud terus ya menghajar bahkan menyerang berperang melawan bangsa Filistin di daerah sekitar di mana dia ada ya dan sehingga ayat tadi malam kita sudah baca 1 Samuel 27 ayat 17 berkata tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya tentulah ia telah membuat membuat diri dibenci diantara orang Israel bangsanya ia akan menjadi hambaku sampai selamanya jadi Akis salah dia berpikir Daud ini sudah kepahitan maka dia akan memanfaatkan luka batinnya Daud untuk membalaskan dendamnya ya sekarang kita lanjut 1 Samuel pasal 28 Saul di Endor ya disana dikatakan ya 1 Samuel pasal yang ke 28 pada waktu itu orang Filistin ya orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel lalu berkatalah Akis kepada Daud ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara jawab Daud kepada Akis baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini lalu Akis berkata kepada Daud sebab itu aku akan mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya permintaan Akis Bapak Ibu kita lihat disini membuat Daud itu berada pada posisi yang sulit ya untuk menolak ya tidak mungkin karena Daud berpikir ya dia sedang berada di kota orang Filistin ya untuk menolak ya membantu Akis untuk memerangi orang Israel ya akan menunjukkan bahwa ya kesetiaan Daud kepada Israel dan ya membahayakan nyawa prajurit dan keluarganya sendiri tetapi memerangi bangsanya sendiri itu juga berarti dia menjadi pengkhianat ya walau demikian Daud tidak pernah harus memecahkan dilema yang ia hadapi karena Allah lah yang melindungi dia jadi kita melihat disitu ya Daud tidak berkata tidak tapi dia juga gak berkata iya dia hanya berkata ketahuilah ya baik-baik bahwa ya dia bilang engkau ketika Akis berkata dia harus ikut ya jawab Daud baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini ya jadi dia cuma bilang ya nanti lihat saja apa yang akan aku lakukan dan Akis berkata aku akan mengangkat engkau menjadi pengawalku pribadi ya sampai selamanya ketiga ada pun Samuel sudah mati ya seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya dan Saul telah menyingkirkan dari negeri para pemanggil arwah dan roh peramal orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunen Saul mengumpulkan seluruh orang Israel dan lalu mereka berkemah di Giboa ketika Saul melihat tentara Filistin itu maka ya takutlah ia dan hatinya sangat gemetar dan Saul bertanya kepada Tuhan ya tetapi Tuhan tidak menjawab dia baik dengan mimpi baik dengan urim baik dengan perantaraan para nabi lalu berkatalah Saul kepada para pengawalnya carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya para pegawalnya menjawab dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah lalu menyamarlah Saul dan mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang ketika mereka ya pada waktu malam sampai kepada perempuan itu berkatalah Saul cobalah engkau ya menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu ya Bapak Ibu ya kita lihat disini Saul ini melarang semua peramal dan orang-orang yang bertanya kepada roh-roh orang mati dari Israel tetapi dalam keadaan terjepit putus asa karena dia itu sudah bertanya kepada Tuhan lewat doa tidak dijawab, lewat mimpi tidak dijawab, lewat urim ya tanda yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mendengar Tuhan berbicara juga tidak dijawab ya dalam keadaan putus asa, dalam keadaan ketakutan ya Saul sendiri akhirnya ya mencari dan menghalalkan segala cara ya dan akhirnya walaupun dia sudah melenyapkan dosa sihir dari bangsa Israel tapi Saul tidak menghilangkannya dari dalam hatinya walaupun dia sudah mengusir seluruh peramal ya dan melarang mereka untuk mempraktekan ya ramalan-ramalan itu atau memanggil arwah tapi dia dalam hatinya ternyata masih tetap ya punya kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang seperti itu dia hatinya masih melekat kepada dosa-dosa sihir ya Saul tidak menghilangkan itu dari hatinya saudara ya mungkin ya secara kita juga seperti itu ya secara di luar mungkin kita berkata bahwa kita ini mempercayai Tuhan tetapi hati-hati seringkali masih banyak orang itu yang mempercaya hal-hal yang yang mendukakan hati Tuhan jangan percaya kepada sihir, kepada ramalan atau kepada apapun juga ya seringkali kita ini masih mempercayai hal-hal yang ya sebenarnya itu tidak ada tapi itu dijadikan ada beberapa kali saya temukan dalam pelayanan misalnya orang mau foto sama saya suami istri lalu ayo sini bu kita foto aduh jangan foto bertiga ibu Debbie nanti ada yang mati yang begini-begini ini kan kepercayaan yang tidak ada dasar firman yang saya seringkali berkata bu hidup mati itu di tangan Tuhan bukan di tangan tukang foto ya emang kalau foto bertiga kenapa itu adalah hal-hal yang seringkali kita masih mempercayai padahal itu adalah hal-hal yang ya bertentangan dengan firman Tuhan jadi hati-hati bapak ibu ya lalu apa yang terjadi ketika akhirnya Saul memanggil ya tukang tenung atau peramal ya dan dikatakan disana ketika Daud Saul itu sudah bertanya dengan memakai urim untuk membuang undi dan juga hal-hal tertentu untuk mendengar suara Tuhan tapi dia enggak temukan apa-apa akhirnya ya Saul kewalahan melihat pasukan Filistin yang sudah bergerak mulai maju untuk ya melawan orang Israel karena itu dia berpaling ya pada ya kepercayaan-kepercayaan arwah-arwah ya jadi kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam hidup ini sodara ya jadikan itu sebagai pengingat atau ya sebagai dorongan justru untuk kita ini semakin teguh mempercayai Tuhan jangan akhirnya ya masalah itu membuat kita berpaling daripada Tuhan ya sehingga kita ini tidak lagi mempercayai pimpinan Tuhan tapi justru kita mulai bergantung kepada hal-hal yang ya tidak benar dan itu mendukakan hati Tuhan Allah menentang keras orang Israel ya yang berhubungan dengan peramal-peramal tenung ya sihir ya bahkan hal-hal okultisme lainnya dan siapapun yang bertanya kepada orang mati ya sebetulnya para ahli-ahli sihir itu harus dihukum mati dan praktik-praktik ya melakukan bahkan dalam nama dewa-dewa kafir dan orang-orang ya yang paling ya percaya kepada hal-hal yang begitu mencari jawaban itu ya pasti Tuhan akan murka sodara sumber informasi ya para praktisi dari arwah-arwah yang seperti ini itu adalah berasal dari roh-roh jahat ya dan Allah tidak menyatakan kehendaknya kepada mereka sebaliknya ya Tuhan dapat berbicara melalui caranya sendiri lewat firman Tuhan, lewat roh kudus, lewat suara hati kita ketika kita ini sering bergaul dengan Tuhan ya dan dikatakan disana akhirnya Saul memanggil seorang wanita peramal dia bilang meramallah bagiku ya aku mau engkau memanggil bagiku ya arwah panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu tetapi perempuan itu menjawabnya tentu ya engkau mengetahui apa yang diperbuat ya tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri ya para pemanggil arwah dan roh peramal mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku ya jadi dia bilang ya bukankah ya Saul sudah ya membinasakan orang-orang peramal ya kenapa engkau mau mencobai atau menjerat aku untuk menyuruh memanggil ya arwah lagi ayat 10 lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan ya katanya demi Tuhan yang hidup tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini sesudah itu bertanyalah perempuan itu siapakah yang harus ku panggil supaya muncul kepadamu jawabnya panggillah Samuel supaya muncul kepadaku ketika perempuan itu melihat Samuel berteriaklah ia dengan suara nyaring lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian mengapa engkau menipu aku engkau sendirilah Saul ya maka berbicara lah ya raja kepadanya janganlah takut tetapi apakah yang kau lihat perempuan itu menjawab Saul aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya ya jawabnya ada seorang tua muncul ya berselubungkan jubah maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah sesudah itu berbicara lah Samuel kepada Saul mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul kata Saul aku sangat dalam keadaan terjepit orang Filistin berperang ya melawan aku dan Allah telah undur daripadaku ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi ya sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat lalu berbicara lah Samuel mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu ya Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain ya kepada Daud karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu ya dan atas Amalek itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini ya Bapak Ibu kita lihat disini apakah ya itu benar-benar ya Samuel yang datang kepada ya Saul kita lihat bahwa ya Saul memaksa ya perempuan itu untuk memanggil rohnya Samuel ya dia berkata kepada perempuan peramal itu aku tidak akan menghukum engkau tapi tolong panggil karena aku sudah bertanya tapi Tuhan tidak menjawab apakah Samuel benar-benar datang dari dunia orang mati karena panggilan ya perempuan peramal itu ya sang peramal sendiri takut dan dia kaget ketika melihat Samuel muncul dikatakan tadi disana waktu dia bertanya siapa yang akan engkau panggil lalu ketika itu Saul berkata aku ingin engkau memanggil Samuel dan lihat disana ayat 11 dikatakan sesudah itu bertanyalah perempuan itu siapakah yang harus kau panggil supaya muncul kepadamu jawabnya panggilkan Samuel supaya muncul kepadaku ketika perempuan itu melihat Samuel dikatakan disana berteriaklah ia dengan suara nyaring perhatikan disini dikatakan Bapak Ibu ya perempuan itu saja kaget melihat ya tiba-tiba Samuel muncul dia sendiri ya syok bahkan dia berteriak dia mengetahui betul bahwa roh-roh yang biasanya ia hubungi adalah roh palsu atau roh jahat bagaimanapun juga kemunculan Samuel menunjukkan kepadanya bahwa dia sedang berhubungan dengan kuasa yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia kenal ya dan lihat ya peramal wanita ini tidak memanggil Samuel dengan tipu daya atau dengan kuasa iblis tetapi Allah lah yang memunculkan Samuel untuk memberikan kepada Saul prediksi mengenai nasibnya jadi sebuah pesan ya yang sudah diketahui oleh Saul ya dan ini sama sekali bukan untuk membenarkan upaya ya daripada Saul menghubungi orang-orang mati lewat peramal atau berkomunikasi dengan orang atau roh-roh di masa lalu dan Allah itu menentang ya praktik-praktik yang seperti ini memanggil arwah kita orang percaya dilarang keras untuk berhubungan dengan arwah-arwah kita lihat bahkan wanita itu kaget ya dia baru tanya kepada Saul siapa yang akan engkau panggil Saul bilang panggilkan aku Samuel waktu Saul berkata panggilkan aku Samuel ya perempuan itu berteriak tiba-tiba dia kaget karena dia belum memanggil Samuel dia belum melakukan apa-apa tapi dia kaget tiba-tiba Samuel sudah muncul di depannya dan dia berkata dia sangat ketakutan ya dan ditanya kepada oleh Saul apa yang kau lihat dia berkata aku melihat sesuatu yang ilahi ya jadi perhatikan ya bukan peramal itu yang memanggil Samuel tapi Tuhan memang mengizinkan ya memunculkan Samuel agar dia berbicara mengingatkan Saul tentang firman yang sudah pernah disampaikan oleh Samuel Tuhan itu yang berdaulat Tuhan itu yang berkuasa dan dia sanggup melakukan apapun ya dan perempuan itu juga kaget ketika melihat Samuel tiba-tiba muncul ya dan dia bilang ya mengapa engkau menipu aku ya engkau sendiri kan Saul ya dan ternyata akhirnya dia berbicara ya kemudian dia bertanya kepada ya Saul bagaimana rupanya Samuel dan akhirnya Saul menjawab dan disana Samuel hanya mengulangi firman yang pernah dia sampaikan kepada Saul pada waktu ya dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan bahwa dia sudah dimurkai dan Tuhan sudah undur daripadanya Samuel berkata mengapa engkau masih mencari Tuhan engkau sendiri tahu bahwa Tuhan itu sudah undur daripadamu ya bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengokokkan kerajaanmu ya karena engkau tidak melaksanakan perintahnya entahnya engkau tidak mendengarkan suaranya ya juga ayat 19 orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin dan besok ya engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa ya jadi semakin stres ya Samuel berkata Tuhan akan menyerahkan engkau dan seluruh tentaramu ke dalam tangan orang Filistin bahkan besok kamu sudah bersama-sama dengan aku di dunia ya alam baka dan dikatakan disana ya dia tiba-tiba pingsan saudara ayat 21 perempuan itu mendekati Saul lalu melihatnya bahwa Saul sangat terkejut kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya lihat budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula tetapi Saul menolak dan berkata aku tidak mau makan tetapi ya kata tetapi ketika para pengawalnya serta perempuan itu juga mendesak maka didengarkannya lah permintaan mereka lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai perempuan itu mempunyai seekor anak lembutambun di rumahnya maka segeralah ia menyembeli itu ia mengambil tepung diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan kepada para pengawalnya ia lalu mereka makan kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga jadi kita lihat disini ya Allah tidak menjawab permohonan Saul karena Saul tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan ya jadi kita melihat disini Bapak Ibu ya kadang-kadang kita heran kenapa doa-doa kita tidak dijawab ya tetapi kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan maka janganlah terkejut jika kita juga tidak pernah menemukan ya jawaban dalam doa-doa kita seringkali Tuhan tidak dikatakan bukan tangan Tuhan kurang panjang bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa kita tapi dosamu yang menjadi penghalang yang baik tapi kesalahanmu itu yang menghalangi berkat-berkat Tuhan atas hidupmu kita akan lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 29 Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin orang-orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek ya sedang orang Israel berkema dekat mata air yang di Israel maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akis berkatalah para panglima orang Filistin itu apa gunanya orang-orang Ibrani ini jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu bukankah dia itu Daud hamba Saul raja Israel yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini ayat yang keempat tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati Tuhannya kecuali dengan memberi kepala orang-orang ini bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang ya secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian Saul mengalahkan beribu-ibu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa ya kita lihat disini Bapak Ibu panglima-panglima dari orang Filistin lainnya itu mengetahui bahwa Daud itu adalah orang yang waktu itu masih muda ya bahkan mereka masih ingat dengan jelas bahwa Daud itu adalah seorang yang pernah membunuh pahlawan mereka yaitu Goliat ya sementara pada waktu itu Goliat itu adalah jagoan mereka ya dan Goliat itu membunuh ratusan prajurit ya Goliat itu ya adalah orang yang terlatih dia bahkan jago berperang tetapi ya Daud membunuh ratusan prajurit orang Filistin dan merupakan pahlawan yang dipuji dalam lagu-lagu kemenangan di Israel bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya secara manusia panglima-panglima orang Filistin ini pasti meragukan ya tidak mungkin ya kalau dia memang benar berpihak kepada kita kalau nanti satu saat dia berbalik untuk menjadi lawan kita itu akan sangat berbahaya sebab itu mereka meminta kepada rajanya yaitu Raja Akis untuk mengirim Daud itu pulang mereka takut ya ketika pertempuran semakin memanas Daud berbalik menyerang mereka dan ya walaupun awalnya Daud jengkel karena hal ini namun Allah itu memakai semua peristiwa untuk ya menyatakan kehendaknya ya dan supaya Daud tidak berperang melawan orang Israel dan juga melawan Saul ya jadi lihat Tuhan itu menyatakan ya dan dikatakan disana ayat 6 lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya demi Tuhan yang hidup ya engkau ini orang jujur dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak engkau sejak saat engkau datang kepada aku sampai hari ini tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota sebab itu pulanglah pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu tetapi Daud berkata kepada Akis apa yang telahku perbuat ya dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hamba kepadamu sampai hari ini sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh Tuhan ku Raja ayat 9 lalu Akis menjawab Daud aku tahu engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah hanya para panglima orang Filistin telah berkata ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita jadi bangunlah ya pagi-pagi beserta orang-orang Tuhanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau bangunlah ya kamu pagi-pagi segera sesudah hari cukup terang bagimu pergilah lalu Daud bangunlah lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin sedang orang Filistin itu maju bergerak di Israel kita tahu bahwa ya Tuhan itu memiliki ya banyak cara Daud dilema apakah dia akan pergi berperang dan sungguh-sungguh melawan orang Israel dan menghancurkan orang Israel karena dia pasti tidak akan mungkin bisa berpura-pura di tengah tentara orang Filistin tapi Tuhan bekerja Tuhan menggerakkan hati para panglima-panglima Filistin untuk menyuruh Daud kembali ke daerah Filistin dan dia tidak usah ikut berperang mereka lah yang akan berperang melawan Israel melawan Saud ya dari sini kita melihat apa yang menjadi pergumulan Daud dia pasti tidak enak untuk berperang melawan Saud dan orang Israel yaitu bangsanya sendiri tapi dia juga tidak mungkin menyatakan kepada Raja Akis dan seluruh tentara Filistin bahwa dia membela Israel karena itu Tuhan yang menggerakkan hati para panglima itu untuk menyuruh Daud pulang ke negeri Filistin sementara para tentara orang Filistin yang terus untuk maju berperang ya karena itu ya kita melihat ya ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita ya seringkali ya kita ini tidak perlu ya berpikir terlalu ya sekeras karena Tuhan yang akan turut bekerja untuk menyatakan ya kehendaknya Tuhan tidak ingin Daud berperang melawan orang Filistin karena itu dia gerakkan hati para panglima kita lanjut 1 Samuel pasal 30 Siklak terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah negeb dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam perempuan Yistril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya kita lihat disini dikatakan bahwa kota Siglak tempat istri Daud Abigail dan istrinya yang satunya itu diserbu Abigail dan Hinoam itu mengalami satu kepedihan karena kota mereka dibakar waktu Daud pulang dia kaget melihat apa yang terjadi kota itu sudah dibakar dan seluruh penduduknya mau melempari Daud dengan batu tetapi Daud menegukan kepercayaannya kepada Tuhan ayat 7 berkata lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiyatar bin Ahimelek bahwa bawalah efot itu kepadaku maka Abiyatar membawa efot itu kepada Daud kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu akan dapatkah mereka kesusul dan ia berfirman kepadanya kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana maka Daud melanjutkan pengesejaran itu beserta 400 orang 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana Bapak Ibu kita lihat di sini diperhadapan diperhadapkan dengan tragedi hilangnya keluarga-keluarga mereka Daud dan para prajuritnya mulai berbalik melawan dia dan dan bahkan ya berencana untuk membunuhnya kita lihat di sini bukannya merencanakan tindakan penyelamatan mereka malah mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam namun Daud mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan dan dia mencari solusi bukan mencari kambing hitam Daud mencari jalan keluar lalu Daud bertanya kepada Tuhan dan kita melihat di sini akhirnya Daud bertanya kepada Allah dikatakan berbeda dengan Saul bertanya kepada Allah tidak dijawab Tuhan tidak berfirman Tuhan juga tidak menyatakan lewat mimpi tapi ketika Daud bertanya Tuhan langsung berfirman ya kejarlah Tuhan berkata maka engkau akan mendapatkan kemenangan ya kejarlah gerombolan itu dan lepaskan para tawanan lalu Daud bergerak dengan enam ratus pasukannya dan akhirnya dua ratus kelelahan Daud melanjutkan perjalanan dengan empat ratus saya melihat di sini ada satu yang luar biasa ketika Daud bertanya kepada Tuhan ya Daud pada waktu itu dia tidak bisa pergi ke kema suci untuk meminta petunjuk karena kema suci berada di wilayah Saul oleh karena itu dia membutuhkan effort satu-satunya benda yang dimilikinya yang ada kaitannya dengan kema suci di hadapan imam dan baju imam ini Daud meminta petunjuk Allah pada waktu Daud meminta effort dia sebetulnya meminta imam untuk membawakan urim dan tumim kepadanya yang disimpan di kantong yang melekat di effort hanya imam besar yang bisa membawa dan memakai urim dan tumim untuk melihat petunjuk dari Tuhan akhirnya Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab apa yang menjadi perbedaan dengan Saul bertanya tidak dijawab yaitu perkenanan Tuhan ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang maka ketika dia berdoa dia bertanya dijawab tapi ketika dosa itu sudah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan maka kita tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa karena itu ingat Firman Tuhan bilang bukan tanganku kurang panjang bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doamu tapi dosamu itu yang menghalangi semua yang baik daripadamu ayat 11 berkata disana kemudian mereka menemui seorang Mesir di Padang lalu membawanya kepada Daud mereka memberi dia roti lalu makan lah ia kemudian mereka memberi dia air minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan dua buah kue kismis dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam kemudian bertanyalah Daud kepadanya budak siapakah engkau dan dari mana engkau jawabnya aku ini seorang pemuda Mesir budak kepunyaan seorang amalek tuanku meninggalkan aku karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit ya kami telah menyerbu tanah negeb orang kreti dan daerah yehuda dan tanah negeb kaleb dan siklak telah kami bakar habis Daud bertanya kepadanya dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke arah gerombolan itu katanya bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu maka aku akan menunjukkan kepadamu jalan kepada gerombolan itu ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta ya kita lihat di sini Bapak Ibu ya luar biasa Daud maju sebab orang-orang Amalik itu secara kejam ya telah menyerbu membakar kota Siklak bahkan mereka meninggalkan budak yang sakit tetapi Allah memakai budak itu untuk menunjukkan jalan kemana mereka lari keperkemahan mana mereka ada lalu Daud dan orang-orangnya memberi anak muda itu makan budak itu makan dan dia berkata ya aku akan menunjukkan tapi engkau jangan membunuh aku dan juga jangan serahkan aku kepada tuanku akhirnya pada keesokan paginya Daud menyerbu mereka dan tidak ada satu orang pun yang lolos kecuali 400 orang melarikan diri dengan unta ayat 18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar sampai anak laki-laki anak perempuan dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka semuanya itu dibawa Daud kembali Daud mengambil segala kambing domba dan lembu semuanya itu digiring mereka dihadapannya serta berkata inilah jarahan Daud yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka 22 kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila diantara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu katanya karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dari jarahan yang kita selamatkan itu kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi tetapi Daud berkata janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita ya siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang-orang yang pergi berperang itu akan dibagi sama-sama dan demikianlah hal itu sejak hari itu dan seterusnya hal itu ditentukan jadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang ya kita melihat Daud membuat peraturan ya untuk ya mencegah perpecahan terjadi memang bahaya ketika dalam sekelompok mulai terjadi iri hati yang pergi perang berkata enak aja mereka gak ikut perang masa mereka dapat hasil jarahan ya buat mereka kita kembalikan aja istri dan anaknya tapi barang-barangnya gak usah karena mereka gak ikut berperang ya lalu Daud berkata tidak boleh seperti itu kita harus adil terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita sejak saat itu Daud membuat peraturan bahwa orang-orang yang tidak pergi berperang yang menjaga peralatan itu akan diperlakukan sama dengan orang-orang yang pergi berperang ya dan akhirnya dewasa ini pun diperlakukan beberapa orang untuk memberikan pelayanan-pelayanan pendukung yang diperlukan untuk setiap prajurit di dalam pertempuran bahkan dalam gereja dan organisasi lainnya kita juga harus memperlakukan orang-orang yang memberikan pelayanan pendukung sama pentingnya dengan orang-orang yang berada di garis depan karena kita ini tubuh Kristus saling membutuhkan ya kalau gak ada ini juga yang sana gak bisa jalan ya dan itu tidak boleh ada iri hati supaya tidak terjadi perpecahan Daud memperoleh kemenangan yang besar ya dia bawa pulang kembali istrinya dan juga semua orang-orang yang sudah ditawan ya kembali lagi ya dan kita melihat siapa yang memberikan kemenangan Tuhan yang menyertai Daud ya dan kita lihat di sana ya sedikit lagi kita selesaikan Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda ayat 26 ketika Daud sampai ke Siklak dikirimnya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda ya kepada teman-temannya dengan pesan inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan ya ini kepada yang di Betel kepada yang di Ramot di Tanah Selatan kepada yang di Yatir kepada yang di Areor kepada yang di Simfot kepada yang di Estemua kepada yang di Rakal kepada yang di kota-kota orang Yerahmil kepada yang di kota-kota orang Keni kepada yang di Hormah ya kepada yang di Borasan kepada orang yang di Atak kepada yang di Hebron dan juga kepada segala tempat dimana Daud dengan orang-orangnya mengembara jadi Daud tidak memakan sendiri semua hasil jarahan tetapi dibagi rata ya kita belajar banyak hal pada hari ini biarlah kita menjadi orang-orang juga yang hidup dengan hati yang tulus dan berkenan kepada Tuhan agar kita boleh mendengar suara Tuhan mari kita tunukkan kepala kita berdoa terima kasih Bapak kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal dalam kami menjalani hidup kami agar kami boleh selalu berkenan kepada Tuhan kami belajar ketika Daud ya mengalami apapun yang menyakitkan pertentangan ya bahkan pergumulan yang begitu besar dia kembali melihat kotanya istri-istrinya sudah dibawa lari dia mencari Tuhan dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berkata maju engkau akan memperoleh kemenangan dan apa yang dilakukan Daud dia tunduk kepada apa yang Tuhan suruh dan dia memperoleh kemenangan biarlah kami juga semua Tuhan belajar taat kepada Tuhan melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan agar kami melihat kemenangan demi kemenangan di hidup kami terima kasih Bapak kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan karena itu Bapak Ibu terima lahirannya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala roh kudus turun atas hidup kita ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin 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 Tuhan Yesus memberkati shalom dan iman Kau segalanya pagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat sualang memuji ku angkat suara terák than下 kelectis ku angkat suara Astaga ku angkat suara Terima kasih.